Intro Ikhota liman a'azanallahu jamian Sebelum kami memulai pembahasan tentang Kelompok-kelompok manusia atau sifat-sifat para pengikut dajjal Kami akan sampaikan sebuah hadis Mudah-mudahan menjadi peringatan untuk diri kami dan kita semua Yaitu hadis seorang sahabat mulia, tauban Beliau ini adalah mantan budak Nabi kita Salallahu alaihi wa alaihi wa sallam Terkait dengan ayat 34 dan 35 Di dalam surat At-Tawbah Di mana Allah SWT menyatakan Orang-orang yang menimbun Menumpuk emas dan perak Mereka tidak menginfakannya di jalan Allah SWT Maka sampaikan berita gembira untuk mereka Dengan azab yang sangat pedih Kapan azab pedih itu akan terjadi Ayat selanjutnya Ayat 35 Allah SWT berfirman Yuhma yuhma alaihi ha fi nari jahannam Ketika harta-harta mereka itu dipanaskan di atas api neraka jahannam Lalu disetrikakan kepada jidat-jidat mereka Kepada lambung-lambung mereka Dan kepada punggung-punggung mereka Lalu dikatakan Fadu ku makuntum teknizun Rasakanlah siksaan Dari harta benda yang kalian timbun Yang kalian tumpuk Ayazanbillah Jaman sekalian Dalam salah satu perjalanan Beberapa orang sahabat bersama dengan Nabi SAW Dan diantara yang tampil bertanya kepada Nabi SAW Pada saat itu adalah Sahabat yang tadi kita sebutkan namanya Yaitu sawba Bertanya kepada Nabi SAW Lau alimna Ayyul mali khair Panat takhiduhu Seandainya kami tahu Kami memiliki ilmu tentang harta yang lebih baik Maksudnya lebih baik daripada emas dan perak tadi Yang justru Diancamkan siksa oleh Allah SWT Panat takhiduhu Kami akan Mengambilnya Kami akan menjadikannya Bekal kami Untuk bebas dari siksa Allah SWT Itu kata Sawban Maulah Rasulillahi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Lalu Nabi SAW menyampaikan Yang pertama adalah Yang anda bisa jadikan Untuk menyelamatkan diri anda Dari azab Allah SWT adalah Lisanun dakir Lisan yang selalu berdikir kepada Allah SWT Yang keduanya adalah Wa kalbun syakir Hati yang selalu bersyukur kepada Allah SWT Dan yang ketiganya adalah Wa zawjatun Tu'inuhu Maaf Wa mra'atun Tu'inuhu ala imanihi Imra'atun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi Seorang perempuan mu'minah Seorang istri mu'minah Salehah Yang dapat membantu suaminya Di atas ketaatan kepada Allah SWT Itu yang disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Sebagai mana kita ketahui bahwa Dalam banyak dalil Baik dari Al-Quran Maupun dari hadis Nabi SAW Kita temukan banyak keutamaan Tentang zikir Di antaranya dalam surat Al-Baqarah Allah SWT menyatakan Fadkuruni adkurukum Berzikirlah kalian kepada aku Aku akan mengingat kalian Nabi yang mulia alaih salatu wassalam Dalam hadis mutafak alaih Hadis kudsi Apabila hamba itu mengingatku di dalam jiwanya Aku akan ingat dia di dalam jiwa Dan apabila ia ingat aku di hadapan Halaya aramai Aku akan ingat dia Aku akan sebut dia Di hadapan keramaian yang lebih aftul dari mereka Dan seterusnya Nabi SAW menyatakan ada dua kalimat Yang sangat ringat di lisan Dan kemudian sangat diridui oleh Allah Dan sangat berat di dalam timbangan kebaikan Nanti di akhirat Iaitu subhanallah Nabi SAW pernah datang kepada beliau Jibril Menyampaikan kepada beliau Bahwa Wahai Rasulullah Sampaikan salamku kepada umatmu Sampaikan salamku kepada umatmu Lalu Nabi SAW menyatakan Jibril mengatakan kepada aku Sampaikan kepada umatmu Sampaikan kepada umatmu Bahwa sesungguhnya sorga itu debunya Tanahnya sangat wangi Juga sorga itu rata Dan ketahui lah bahwa Pepohonan-pepohonan Tanaman-tanaman di dalam sorga itu Adalah dengan Mengucapkan Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu Wallahu akbar Bahkan Berapa kali ayat Allah SWT Dalam Al-Quran Kurun kepada Nabi kita S.A.W. ketika Menghadapi peperangan Justru beliau Diperintahkan untuk banyak berdikir kepada Wadhkurullah Wa'allakum Suplihun Banyaklah kalian berdikir kepada Allah Mudah-mudahan kalian beruntung Dan banyak lagi Dalil tentang itu Kemudian kaitannya dengan bersyukur Ni'mat apapun yang kita dapatkan Wajib hukumnya untuk kita bersyukur Kita akui pemberian itu di dalam hati kita Bahwa itu semata-mata dari Allah Sehingga kemudian tidak kita sombong dengan ni'mat itu Yang keduanya adalah Kita sebutkan dengan lisan kita Mengucapkan Alhamdulillah Yang ketiganya kita buktikan kesyukuran itu dengan Anggota badan kita Yaitu Kita Manfaatkan ni'mat tersebut Untuk kita Melaksanakan dan melangsungkan Melancarkan memudahkan Ketaatan kita kepada Allah Jauh Jawa 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 Ni'mat pakaian Ni'mat kesehatan Ni'mat harta Ni'mat pasangan Ni'mat anak Ni'mat tempat tinggal Kendaraan Pendidikan Ilmu Dan lain sebagainya Dan diantara ni'mat terbesar Kepada kita bangsa Indonesia Adalah ni'mat kemerdekaan Ni'mat Ni'mat kemerdekaan Betul ni'mat ini pak Betul pak Ni'mat dari Allah Dan hanya itu pengen dengar suaranya doang Benar atau tidak jawabannya Itu perkara Perkara lain yang penting Saya dengarkan suara Tampak lagi ini waktunya siang Sudah makan kenyang lagi tadi Karpetnya empuk lagi Duduk disini Jangan-jangan suaranya sudah tidak ada kan Barakallahu fikum jamian Jaman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ini adalah pemberian dari Allah Dan bukan pemberian dari siapa-siapa Artinya apa bahwa Ketika sekarang ini kita sudah merdeka Allah Jalla Jalla Aluh memberikan kepada kita Kebebasan sebebas-bebasnya untuk menuntut ilmu Manfaatkan itu Jangan sampai kemudian kita bebas Tetapi malas menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemerdekaan dan undang-undang menjamin kepada kita Untuk melaksanakan syariat Islam ini sesuai dengan keyakinan kita Kan begitu Jangan sampai kemudian Jangan sampai kemudian kita takut kepada ini Kita takut kepada itu Padahal Allah Jalla 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 Aluh yang memberikan kita kemerdekaan Nabi yang perlu kita contoh Lalu kemudian tidak kita ta'ati Ini sungguh sangat ironi Bagian dari kemerdekaan itu Kemudian kita mencari rezeki Jangan sampai kemudian kita cari rezeki yang haram Yang syubahat saja tidak boleh Mestinya kita hindarkan Apalagi yang haram Jangan terjerumus kepada penipuan Jangan terjerumus kepada kebohongan Jangan terjerumus kepada kezoliman Jangan terjerumus kepada ribadan Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Manfaatkan kemerdekaan kita itu Untuk kita leluasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita memaamurkan keluarga kita Dan memaamurkan seluruh rakyat Indonesia Rakyat Indonesia Ikhutaliman a'azanallahu jamian Kemudian yang terakhirnya Yang tadi kita sebutkan adalah Imra'atun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi Seorang perempuan mu'minah Istri solehah Yang dapat membantu kita Dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini hadis Nabi SAW sering kita dengarkan Sebaik-baiknya perhiasan itu adalah Perempuan yang mu'minah dan seterusnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita Semuanya karunia Pasangan yang soleh Baik yang laki-laki diberi pasangan yang perempuan Maupun yang perempuan diberi pasangan yang laki-laki Yang saling membantu Bahu membahu dalam ketaatan kepada Allahu Jalla Jalaluhu Ikhutaliman a'azanallahu jamian Kaitannya tentang Dajjal Kita ketahui bahwa Rukun iman itu ada enam Dan yang kelimanya adalah Beriman kepada hari ah Hari akhir Dan beriman kepada hari akhir itu Mencakup segala hal yang terkait dengan hari akhir Di antaranya adalah Beriman dengan tanda-tanda dekatnya kiamat Dan saya baru teringat tadi di jalan Ternyata materi ini pun sudah pernah saya bahas di sini Ramadan lalu Nah Tanda-tanda kiamat itu Sebagai mana yang pernah kita sampaikan Ada dua secara garis besar Ada yang kecil Dan ada yang Yang besar Yang kecil itu Kurang lebih secara garis besar Terbagi tiga Ada yang sudah terjadi dan tidak terulang lagi Ada yang Sudah terjadi dan masih berlangsung sampai dengan sekarang Dan ada yang belum terjadi Itu semuanya disebutkan oleh Yusuf Al-Wabil dalam kitab beliau Ashratus Sa'ah Tanda-tanda kiamat Yang kemudian di Indonesia kan Kiamat sudah dekat Itu buku itu khusus membahas tentang dua tanda-tanda itu Yang tanda kecil itu yang sudah berlalu diutusnya Nabi SAW Meninggalnya beliau Meninggalnya Usman Ibnu Affan Terjadinya fitnah Peperangan di kalangan dua Kelompok yang dakwahnya satu Nah itu sudah terjadi Perang Jamal Perang Siftin Terbelahnya bulan Itu pun sudah terjadi di zaman Nabi SAW Yang sedang terjadi itu banyak Di antaranya melimpahnya harta Sekarang ini sudah mulai banyak harta melimpah Kemudian banyaknya jumlah perempuan dibanding laki-laki Banyaknya perempuan yang keluar berbisnis bersama dengan pasangannya Banyak orang menghiasi masjid Pasar banyak Berdekatan Nah itu semua bagian dari tanda-tanda kecil kiamat yang Sekarang ini banyak terjadi Banyaknya orang-orang jujur yang tidak dipercayai Orang-orang dusta pengkhianat dipercaya Dipercayai Banyaknya orang-orang yang berbicara masalah agama namun tidak punya dasar ilmu Banyaknya para ahlul ilmu yang meninggal dunia Dan seterusnya Ada pun tanda besar Ada sepuluh Meskipun ada yang mengatakan sebelas Ada juga yang mengatakan dua belas Di antaranya adalah Dej Dejah Biasa disebut dengan Al-Masih Ad-Dajah Apa artinya Al-Masih Pak? Nah Al-Masih Itu adalah Kalimat superlatif Dalam istilah Indonesia Iperbola ya Al-Masih dari kata Masah A Artinya Mengusap atau menghapus Dan Bapak-Ibu sekalian Ma'ana dari Al-Masih Yang jelas Al-Masih ini Digunakan untuk kebenaran Dan digunakan untuk kebati Kebatilan kan begitu Al-Masih Al-Masih Beliau mengusap Beliau mengusap Orang yang matanya buta Dari lahir Dan bisa kemudian sembuh Tanpa ada bekas buta Yang keduanya Beliau itu Memunculkan kebenaran Yang menghapus secara total kebatilan Itu secara ringkas Kemudian Al-Masih Dajjal Mengapa disebut Al-Masih Yang pertama itu Karena Matanya buta Buta sebelah Yang keduanya itu Yang keduanya itu Karena Dia dapat Memunculkan kebatilan Yang kemudian Bisa menghapus Bisa menghapus Kebenaran Sebagai mana Nanti akan kita sebutkan contohnya Itu secara Ringkas Kemudian Dajjal Dajjal ini Secara Harfiah Artinya adalah Yang Yang pertama Yang cacat Kemudian Selain itu Di antaranya adalah Mencampur Adukan Mencampur Mencampur Adukan Kemudian Di antara Makna dari Dajjal itu Adalah Yang Apa namanya Yang mengkacaukan Yang Yang mengkacaukan Nah Itu dari kata Dajjal Kemudian Ditambahkan Tasdid Di sana Kemudian Menjadi Dajj Dajjal Ini dari Bapak Ibu Ikhwanan Akhwati Yang pernah Belajar Bahasa Arab Itu dari Wazahnya itu Sama dengan Fa'al Ba'al Dajjal Artinya Yang dapat Melakukan Yang banyak Melakukan Kerusakan Yang banyak Melakukan Kebetilan Yang mencampur Adukan Antara Hak dengan Antara Hak dengan Yang Yang Baktif Di antara Sifat-sifat Dajjal Dan disini Tidak kita Sebutkan Dalilnya Secara utuh Dalilnya Sangat Banyak Yang pertama Bahwa Dajjal Itu adalah Orangnya Laki-laki Laki-lah Laki-laki Bukan perempuan Sama dengan Para nabi Itu para nabi Semuanya Laki-lah Laki-laki Pernah dengar Ada nabi perempuan Pak Tidak pernah ya Tidak ada Tidak bakal ada Dan memang Tidak ada Karena Nabi Sallallam Sudah menjadi Nabi Nabi penutup Kemudian Yang keduanya Masih muda Meskipun Dalam sebuah Hadis disampaikan Bahwa Seorang Sahabat Bersama Dengan 30 Rombongan Pernah bertemu Dengan Dajjal Itu di masa Nabi Tetapi Nampaknya Ketika muncul Itu Masih muda Iya Kemudian Selanjutnya Berkulit Merah Ada juga Yang mengatakan Hitam Kemudian Pendek Fisiknya itu Fisiknya pendek Jarak Antara Kedua Betisnya Berjauhan Kedua Betis sampai Lutut Kakinya itu Bengkok Leter O Jadi Betis sampai Lutut Itu Berjauhan Sedangkan Apa Di Bahannya Dan kemudian Di telapak Kakinya itu Berdekatan Berambut Berambut Keriting Berambut Keriting Kemudian Keningnya Lebar Dadanya Lebar Mata Yang Kanannya Buta Mata Yang Kanan Buta Mata Mata tersebut Tidak muncul Tidak pula Tertancap Dalam Seakan Akan Buah Anggur Yang Menonjol Sementara Di atas Matanya Yang Kiri Ada Daging Keras Yang Tumbuh Ini Perhatikan Bapak dan Mas Kalian Kalau kita Membaca Dalil Secara Utuk Di sana Di antara Keterangan Yang Sampai Kepada Kita Itu Bahwa Satu Dajjal Itu Kedua Matanya Cacat Yang Kedua Bahkan Ada Keterangan Yang Mengatakan Bahwa Kedua Matanya Buta Nah Mengapa Kemudian Berbeda-beda Keterangan Itu Memang Betul Dua-duanya Cacat Jadi Yang Kanannya Itu Buta Kemudian Yang Kirinya Itu Di Atasnya Ada Daging Daging Yang Keras Tumbuh Di antara Kedua Matanya Tertulis Kaf Fa Dan Rok Tiga Huruf Sebagian Keterangan Mengatakan Itu Hurufnya Terpisah-pisah Ka Kemudian Fa Kemudian Ro Riwet Yang Lain Mengatakan Itu Bersambung Dan Dibaca Ka Kafir Dalam Keterangan Yang Lain Nabi Sallallahu Sallallahu Assalam Mengatakan Dalam Salah Satu Hadis Bahwa Kata Kafir Dan Kata Kafar Itu Bisa Dibaca Oleh Setiap Orang Mumin Katibun Wagairu Katib Baik Yang Dapat Menulis Maupun Yang Tidak Dapat Menulis Menulis Membaca Semuanya Dapat Membaca Kata Kafar Atau Kata Kafir Yang Ada Di Kening Dajjal Tersebut Setiap Muslim Dapat Membacanya Baik Yang Buta Huruf Maupun Yang Pandai Baca Dan Di Antara Sifatnya Bahwa Dia Orang Yang Mandul Tidak Memiliki Anak Tidak Memiliki Tidak Memiliki Anak Itu Diantara Sifat Sifat Fisik Dari Dari Dajjal Yang Disebutkan Dalam Beberapa Yang Disebutkan Dalam Beberapa Hadis Anda Bacakan Salah Satu Di Antaranya Disini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Ada Sampai Sepuluh Hadis Anda Bacakan Salah Satu Diantaranya Baina Ana Na'imun Atufu Bilbayti Fadakara Annahu Ra'i Sabnamar Yama Alaihissalam Summa Ra'ad Dajjal Fawasafahu Fa'ala Fa'idha Rajulun Jasimun Ahmar Dajjal itu Adalah Laki-laki Yang Berbadan Besar Berkulit Merah Tadi Kita Sampaikan Ada Juga Yang Mengatakan Hitam Kemudian Jadur Roksi Jadu Ar Ar Roksi Rambutnya Keriting A'awarul Lain Matanya Buta Sebelah Ka'anna Aynahu Aynabatun Taufiyah Matanya Itu Seolah Ola Buah Anggur Yang Menonjol Mereka Mengatakan Ini Adalah Dajjal Dan Orang Yang Paling Mirip Adalah Ibnu Kutun Seorang Laki-laki Dari Huzah Huzah Itu Diantara Dalil Yang Menyebutkan Diantara Sifat-sifat Fisik Dari Dajjal Ikhwata Liman Azan Allahu Jamian Lalu Selanjutnya Adalah Tempat Keluarnya Dajjal Dajjal Akan Keluar Dari Arah Timur Binal Masyrik Ini Keterangan Dari Timur Ini Disebutkan Nabi Sosalam Dan Para Sahabat Di Makkah Ataupun Madi Di Makkah Ataupun Madina Bukan Di Indonesia Nah Yang Sampai Kemudian Diartikan Dari Indonesia Dari Arah Timur Berarti Dari Irian Jaya Atau Mungkin Dari Timur 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 Ini Bahasanya Waktunya Adalah Di Timur Tengah Di Timur Di Timur Tengah Dan Kemudian Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Dari Wilayah Timur Dari Hurosan Dari Hurosan Dari Perkampungan Yahudi Asbahan Nah Hurosan Ini Adalah Wilayah Iran Wilayah Iran Ada yang Lebih Spesifik Lagi Mengatakan Bahwa Dia itu Nanti Keluar Dari Sebuah Negeri Di wilayah Hurosan Itu Yang namanya Kampung Yahudiah Dan Konon Konon Sekarang Wilayah Itu Ada Disebut Di Wilayah Sana Jadi Wilayah Asbahan Dari Arah Timur Dari As Asbahan Dari Hurosan Dari As Asbahan Kemudian Ia Mengembara Di Atas Bumi Tidak Ada Satu Negeri Pun Yang Ditinggalkannya Kecuali Makkah Dan Madinah Sebagaimana Yang sudah Kita Ketahui Nanti Dajjal Itu Akan Keluar Ke Bumi Ini Selama Empat Puluh Hari Satu Hari Pertama Sama Dengan Satu Tahun Satu Hari Kedua Sama Dengan Satu Bulan Satu Hari Ketiga Sama Dengan Satu Pekan Hari Berikutnya Sama Dengan Hari 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 Kalian Berarti Empat Puluh Hari Satu Tahun Satu Bulan Eh Dua Bulan Ya Apa yang bisa Ngitung Pak Satu Sama Dengan Satu Tahun Hari Kedua Satu Bulan Hari Ketiga Satu Bukan Berarti Kan Sudah Tiga Hari Berarti Masih Sisa Tiga Puluh Tujuh Hari Tiga Tujuh Hari Itu Sama Dengan Hari Hari Kalian Berarti Sekitar Dua Bulan Lebih Sekitar Dua Satu Tahun Dua Bulan Dua Bulan Lebih Dan Ketiga Itu Dajjal Bisa Mengunjungi Setiap Ada Negeri Yang Ada Di Dunia Ini Kecuali Makkah Dan Madinah Dalam Rewat Yang Lain Disebutkan Ada Empat Masjid Yang Tidak Bisa Dimasuki Masjid Al-Haram Masjid Nabawi Masjid Al-Aqsa Kemudian Satu Lagi Masjid Abdur Itu Dalam Rewat Yang Lain Dan Insya Allah Hadis Tersebut Hadis Sahih Kata Nabi Salawat Allah Dalam Sebuah Hadis Dibat Imam At-Turmuzi Rahimah Allah Ta'ala Ketika Ketika Disebutkan Bahwa Dajjal Itu Akan Keluar Dari Laut Syam Dari Laut Yaman Beliau Mengatakan La'bal Min Qibal Al-Masyrik Mahua Min Qibal Al-Masyrik Mahua Wa Al-Masyrik Ketika Nabi Menunjukkan Tangannya Ke Wilayah Timur Dalam Hadis Yang Lain Ada Dajjal Yakhruju Min Arud Bil Masyrik Yukal Laha Kurasan Disebut Kurasan Dalam Keterangan Yang Lain Di Antaranya Disebutkan Oleh Imam Di Dalam Fatul Bari Dan Di Dalam Fatul Rahman Disebutkan Bahwa Yakhruju Dajjal Min Hayah Udi Yati Asbah Nanti Dajjal Itu Akan Keluar Dari Perkampungan Yahudi Asbahan Mahu Sabauna Alfan Min Yahud Yang Nanti Akan Di Ikuti Oleh 70.000 Orang Yahudi Dan Tadi Sudah Kita Sebutkan Dia Akan Mengunjungi Setiap Negeri Kecuali Makkah Dan Madinah Sebagai Mana Dalam Salah Satu Keterangan Hadis Dalam Suhih Bukhari Yang Maknanya Bahwa Fatimah Bint Tulkais Radiyallahu Anha Berkata Bahwa Aku Akan Berjalan Di Muka Bumi Ini Dajjal Mengatakan Aku Akan Berjalan Di Muka Bumi Maka Tidak Akan Aku Tinggalkan Satu Kampung Pun Kecuali Aku Singgah Kepadanya Dalam Waktu 40 Malam Selain Makkah Dan Toibah Toibah Itu adalah Madinah Sebagai mana Kita ketahui Bahwa Madinah Itu ada Beberapa Namanya Nama Nama Lama Dan Nama Baru Ada Sekitar 14 Sampai 20 Nama Toibah Madinah Yasrib Dan Seterusnya Keduanya Diharamkan Untukku Setiap Kali Aku Hendak Masuk Ke Salah Satu Darinya Maka Malaikat Akan Mengadangku Dengan Pedang Yang Terhunus Yang Menghalangiku Untuk Memasukinya Dan Di Setiap Lorong Darinya Ada Malaikat Yang Menjaganya Sampai Sampai Ketika Sampai Ke Madinah Lalu Kemudian Dajjal Itu Melihat Masjid Nabawi Ketita Itu Kemudian Dia Mengatakan Bahwa Itu Adalah Istana Putih Yang Dimaksud Adalah Masjid Nabi Sallallahu Alayhi Wala Alayhi Wasallam Kemudian Dengan Ucapannya Yang Lain Dan Seterusnya Lalu Kemudian Madinah Bergoncang Dan Kemudian Dajjal Tidak Masuk Dan Kemudian Mengeluarkan Madinah Mengeluarkan Setiap Orang Yang Di Dalam Hatinya Ada Kemunafikan Di Dalam Hatinya Ada Ada Nifak Lalu Kemudian Berjalan Lagi Ke Wilayah Syam Sampai Wilayah Palestine Dan Kemudian Dia Nanti Mengakhiri Perjalanannya Di Sekitar Negeri Israel Sana Yang Disuhu Dengan Bab Lut Dan Disanalah Berakhir Kehidupannya Dajjal Ketika Pasukannya Imam Mah Diberangkat Dari Madinah Kemudian 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 Ke Wilayah Syam Lalu Kemudian Mereka Sholat Subuh Di Wilayah Surya Di Wilayah Syam Sana Lalu Kemudian Ketika Sudah Dikomah Datang Nabi Isa Lalu Kemudian Nabi Isa Dipersilahkan Beliau Mengatakan Bahwa Yang Mengimami Kalian Itu adalah Dari Jenis Kalian Sendiri Artinya Tetap Imam Mahdi Yang Akan Mengimami Lalu Kemudian Setelah Itu Beliau Memimpin Pasukan Sana Sampai Kepada Suatu Pintu Didekat Bablut Sana Beliau Kemudian Membuka Pintu Tersebut Dan Ketika Itu Dia Berhadapan Dengan Dajjal Ketika Dajjal Melihatnya Maka Dajjal Pun Menghindar Dan Kemudian Dilihat Dan Disaksikan Oleh Orang Orang Yahudi Dan Orang Yang Hadir Ketika Itu Lari Dan Kemudian Fisik Meleleh Sampai Kemudian Ditombak Oleh Nabi Isa Dengan Tombak Mudah-mudahan Tidak Salah Mengatakan Bahwa Itu Dengan Tombak Emas Di Antara Dua Matanya Atau Di Kening Dan Kemudian Dajjal Mati Walayaz Walayaz Billahi Ta'ala Fitnah Dajjal Ini Sungguh Sangatlah Luar Biasa Saya Bacakan Diantara Dalil Yang Menunjukkan Fitnah Yang Sangat Besar Yang Akan Dimunculkan Oleh Dajjal Naudu Billahi Dhalik Dajjal Bahasanya Para sahabat Wahai Rasulullah Berapa Lamakah Dia Berada Di Bumi Ini Makna Sebuah Hadis Yang Diruatkan Oleh Imam Muslim Dalam Suhih Beliau Berapa Lamakah Dajjal Itu Akan Tinggal Di Bumi Nabi Sallallahu Assalam Menjawab Selama Empat Puluh Hari Satu Hari Bagaikan Satu Tahun Satu Hari Bagaikan Satu Bulan Satu Hari Bagaikan Satu Pekan Dan Sisa Sisa Harinya Seperti Hari Hari Kalian Mereka Pertanya Bagaimanakah Kecepatan Berjalannya Di Muka Bumi Beliau Menjawab Bagaikan Hujan Yang Ditiup Angin Dia Mendatangi Suatu Kau Mengajak Mereka Lalu Mereka Pun Beriman Kepadanya Dan Mentaatinya Kemudian Dia Memerintahkan Angin Untuk Menurunkan Hujan Maka Turunlah Hujan Subhanallah Dan Memerintahkan Bumi Untuk Menumbuhkan Tumbuh Tumbuhan Maka Tumbuh Tumbuh Tumbuhan Sehingga Binatang Binatang Ternak Mereka Merumput Dan Merasa Leluasa Dia Pergi Kepada Satu Kaum Yang Lain Mengajak Mereka Lalu Mereka Menolak Seluanya Sehingga Tanah Mereka Menjadi Tandus Akhirnya Mereka Menjadi Orang-orang Yang Miskin Tidak Memiliki Harta Sedikitpun Ini Diantara Fitnah Yang Sangat Besar Datang Kepada Satu Kaum Mau Tidak Beriman Kepadaku Kata Dajjal Mereka Beriman Kepada Dajjal Diperintahkan Oleh Dajjal Agar Angin Menurunkan Hujan Agar Bumi Menumbuhkan Tumbuh Tumbuhan Sehingga Mereka Hidup Dalam Keadaan Kaya Dan Raya Dan Nampaknya Mereka Hidup Mahmud Beralih Ke Kaum Yang Lain Mau Beriman Apa Tidak Tidak Mau Beriman Lalu Kemudian Tidak Turun Hujan Tidak Ada Tumbuh Tumbuhan Mereka Pun Hidup Mis Mereka Pun Hidup Miskin Dan Dia Meliwati Tempat Rerun Tuhan Lalu Dia Berkata Keluarkanlah Barang Barang Simpanan Lalu Harta Simpanan Itu Mengikutinya Bagaikan Sekelompok Lebah Kemudian Dia Akan Berseru Kepada Orang Pria Yang Gemuk Lalu Masih Muda Yang Gemuk Lagi Masih Muda Ditebasnya Pemuda Itu Dengan Pedang Ditebasnya Pemuda Itu Dengan Pedang Lalu Dia Membelahnya Menjadi Dua Bagian Dan Memisahkan Tubuhnya Sejauh Sasaran Anak Panah Kemudian Dia Dajjal Memanggilnya Lalu Dia Menghadapnya Dengan Muka Yang Berseri-seri Sambil Tertawa Dijelaskan Dalam Berat Imam Bukhari Dari Abu Sa'id Al-Khudri Bahwa Orang Yang Dibunuh Dajjal Ini Adalah Di Antara Manusia Terbaik Yang Datang Kepada Dajjal Dari Madinah Kota Kota Rasulullah Rasulullah Dia Berkata Kepada Dajjal Aku Bersaksi Bahwa Engkau Adalah Dajjal Yang Telah Diceritakan Oleh Rasulullah Dalam Hadisnya Lalu Dajjal Berkata Bagaimana Pendapat Kalian Jika Aku Membunuh Orang Ini Dan Menghidupkannya Apakah Kalian Meragukannya Kemudian Mereka Menjawab Tidak Akhirnya Dia Membunuhnya Lalu Menghidupkannya Akhirnya Orang Itu Berkata Demi Allah Hari Ini Aku Bertambah Yakin Bahwa Engkau Adalah Dajjal Kemudian Dajjal Hendak Membunuhnya Lagi Akan Tetapi Dia Tidak Mampu Melakukannya Ini Diantara Fintahnya Dajjal Aku Akan Bunuh Anda Lalu Kemudian Dibelah Tubuhnya Terbagi Rua Setelah Itu Disatukan Lagi Disatukan Lagi Agar Orang Beriman Agar Anak Muda Ini Yang Tergolong Orang Baik Di Masanya Mau Anda Beriman Dengan Saya Tidak Justru Aku Semakin Yakin Kata Anak Muda Ini Bahwa Engkau Ini Adalah Betul Dajjal Kalau Begitu Aku Akan Membunuh Anda Lagi Tetapi Ternyata Ketika Itu Dajjal Tidak Bisa Tidak Bisa Mendekatinya Lagi Subhanallah Nah Ikhutal Iman Azan Allahu Jamiyan Itu Diantara Fitnah Tidak Kalau Beriman Akan Dihidupkan Dalam Keadaan Ma'amur Dalam Tanda Kutip Kalau Tidak Beriman Akan Dihidupkan Dalam Keadaan Miskin Dan Seterusnya Naud Billahi Min Naud Billahi Min Dari Ikhutal Iman A'an Sallallahu Jamiyan Dari Sini Saja Sudah Dapat Tergambar Bagi Kita Tergambar Bagi Kita Kira-kira Siapa Nanti Yang Akan Siapa Orang-orang Yang Mengikuti Dajjal Zaman Sial Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Pengikut Dajjal Pengikut Dajjal Yang Paling Banyak Adalah Orang-orang Yahudi Ajam Yang Disebut Ajam Disini Adalah Non Arab Bangsa Turk Dalam Rehat Yang Lain Nanti Akan Dijelaskan Lebih Lanjut Siapa Yang Dimaksud Dengan Bangsa Turk Itu Dan Manusia Dari Berbagai Bangsa Dan Golongan Sebagian Mereka Adalah Orang-orang Arab Dusun Yang Juga Para Dan Juga Para Wanita Ini Di antara Kelompok Manusia Baik Orangnya Maupun Sifatnya Orang-orang Yang Mengikuti Dajjal Yang Pertama Yang Paling Banyak Adalah Secara Khusus Orang Yahudi Secara Umum Semua Orang-orang Kak Secara Umum Semua Orang-orang Kafir Yang Tidak Bertauhid Yang Tidak Beriman Kepada Yang Tidak Beriman Kepada Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antaranya Kalau Kita Membaca Isyarat Daripada Dalil-dalil Ini Ketika Dikatakan Bahwa Di antaranya Adalah Orang-orang Arab Dusun Juga Para Wanita Ketika Disebut Orang-orang Dusun Ini Di antaranya Karena Mereka Tidak Punya Il Mereka Tidak Punya Ilmu Maka Dengan Demikian Di antara Yang Banyak Mengikuti Dajjal Itu Adalah Orang-orang Boduh Boduh Tentang Agama Boduh Tentang Syariat Baik Yang Kaitannya Dengan Akidah Yang Kaitannya Dengan Fiki Yang Kaitannya Dengan Muamalah Yang Kaitannya Dengan Akhlak Adab Dan Seterusnya Inilah Orang-orang Yang Nanti Akan Banyak Mengikuti Akan Banyak Mengikuti Dajjal Kemudian Di antaranya Adalah Di antaranya Adalah Para Pelaku Masyiat Karena Memang Senangnya Dajjal Itu Orang-orang Yang Melakukan Masyiat Orang Yang Tidak Solat Orang Yang Berbohong Orang Yang Berzina Orang Yang Melalaikan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Atala Itu Yang Disenangi Oleh Dajjal Orang Yang Melakukan Penipuan Berbohong Bersumpah Falsu Dan Seterusnya Itu Semua Kemungkinan Orang-orang Yang Yang Mudah Untuk Mengikuti Dajjal Kata Kata Nabi Yang Mulia Alayhi Sallatu Assalam Orang-orang Yahudi Asbahan Yang Akan Mengikuti Dajjal Sebanyak 70 Ribu Mereka Mengenakan Jubah Tebal Dan Bergaris Ini Bagian Dari Ciri-ciri Fisik Jubah Tebal Dan Bergaris Dalam Rewat Yang Lain Disebutkan Saba'una Alfan Alaihimu Tijan Delapan Eh 70.000 Mereka Mengenakan Topi Perang Orang Yahudi 70.000 Mereka Mengenakan Topi Topi Perang Ini Disebutkan Di Antara Di Dalam Fatuh Arabani Dan Di Antaranya Disebutkan Juga Dalam Fatuh Fatuh Bari Kemudian Dalam Riwet Yang Lain Nabi S.A.M. Mengatakan Iyat Ba'uhu Akwamun Ka'anna Wujuhahumul Majanul Mutraqah Dajjal Akan Diikuti Oleh Beberapa Kaum Wajah Wajah Mereka Itu Seperti Tameng Yang Dilapisi Kulit Tameng Yang Yang Dilapisi Dilapisi Kulit Di Dalam Hadis Yang Lain Nabi S.A.M. Bersabda Latakum Sa'atu Hatta Tuqotilu Huzan Wa Karman Kiamat Tidak Akan Terjadi Hingga Kalian Memerangi Bangsa Husdan Kemudian Karmal Dari Karman Dari Kalangan Orang Ajam Non Arab Kemudian Beliau Melanjutkan Humrul Wujuh Humrul Wujuh Mereka Itu Adalah Orang Orang Yang Wajahnya Itu Kemerah Merahan Ini Di antara Para Para Pengikut Dajjal Utsal Unuf Utsa Itu Al Unuf Unuf Itu Bentuk Jamah Dari kata Anfun Hidung Pus Al Unuf Yaitu Orang Orang Yang Hidup Hidungnya Pesek Hidungnya Pesek Matanya Kecil Matanya Sipit Wajah Mereka Seperti Tameng Yang Dilapisi Kulit Dan Terompah Terompah Sendal Sendal Mereka Terbuat Dari Terbuat Dari Bulu Itu Di antara Ciri Ciri Dan Sifat Sifat Orang Orang Yang Mudah Untuk Digelincirkan Oleh Mudah Untuk Digelincirkan Oleh Dajjal Dari Dalil Dari Dapat Kita Menarik Kesimpulan Sekian Banyak Sifat Sifat Dari Para Para Pengikut Dajjal Itu Diantaranya Bagian Dari Bagian Dari Para Pengikut Dajjal Itu Adalah Orang Orang Yang Tashabuh Orang Orang Yang Yang Tashabuh Yang Menyerupai Orang Yahudi Yang Menyerupai Orang Nasa Yang Menyerupai Orang Nasara Karena Nabi Yang Mulia Menyatakan Siapa Yang Tashabuh Dengan Suatu Kau Maka Dia Tergolong Termasuk Dari Kelompok Mereka Dan Tashabuh Disini Banyak Hal Tashabuh Dalam Kaitannya Dengan Akhidah Tashabuh Dalam Kaitannya Dengan Adab Dan Kebiasaan Tashabuh Dalam Kaitannya Dengan Mu'amalah Tashabuh Dalam Segala Hal Di antara Yang membuat Orang-orang Itu Akan Mudah Mengikuti Dajjal Dajjal Adalah Ketika Dia Tashabuh Dengan Orang-orang Orang-orang Yang Tidak Berakidah Orang-orang Yang Tidak Taat Kepada Orang-orang Yang Tidak Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Tadi Sudah Kita Sebutkan Adalah Orang-orang Bok Orang-orang Bodoh Orang Yang Tidak Paham Dengan Kebenaran Berbeda Dengan Anak Muda Tadi Yang Memang Dia Yang Tidak Paham Tentang Islam Tidak Paham Tentang Akhidah Tidak Paham Tentang Ibadah Tidak Paham Tentang Ciri-ciri Dari Orang Islam Itu Sendiri Maka Mereka Nanti Akan Mengikuti Dajjal Hanya Mengikuti Yang Kebanyakan Hanya Mengikuti Yang Banyak Pengikutnya Atau Hanya Mengikuti Yang Viral Dan Sebagainya Ini Salah Satu Penyakit Di Antara Dunia Nah Kalau Kita Hanya Mengikuti Yang Viral Tanpa Mengikuti Ilmu Tidak Hanya Berdasarkan Yang Viral Dan Tidak Memiliki Ilmu Dalam Hal Itu Ini Akan Membuat Orang Banyak Mengikuti Dajjal Nanti Mumpung Negeri Kita Ini Negeri Yang Aman Majlis Majlis Ilmu Dibuka Dimana Mana Para Guru Kita Juga Banyak Bahkan Guru Yang Mendatangi Kita Kita Tidak Lagi Berjalan Berpuluh Kilometer Berjalan Kaki Ataupun Mengendarai Ontah Untuk Menuntut Ilmu Terkadang Datang Ke rumah Kita Ilmu Itu Terkadang Datang Ke Masjid Yang Ada Di Halaman Rumah Kita Di Mana Mana Di Pasar Ada Di Majlis Ilmu Ada Di Pasar Ada Di Perjalanan Ada Di Mana Mana Kita Manfaatkan Kesempatan Itu Untuk Mendalami Ajaran Islam Agar Kemudian Kita Tidak Mudah Untuk Mengikuti Dajjal Ini Karena Dalam Segala Hal Selalu Yang Diutamakan Itu Adalah Ilmu Selalu Yang Diutamakan Adalah Ilmu Selain Selain Itu Sifat Pengikut Dajjal Ini Adalah Orang Orang Yang Akidahnya Dangkal Orang Orang Yang Akidahnya Akidahnya Dangkal Ha Keyakinannya Terhadap Islam Itu Tidak Benar Maka Sekarang Ini Sangat Menggembirakan Bagi Kita Majlis Majlis Ilmu Itu Sangat Banyak Tetapi Perlu Kita Koreksi Jangan Sampai Kemudian Pelajaran Tauhid Kajian Tentang Akidah Itu Mulai Bergeser Ha Mulai Bergeser Kalau Tauhid Yang Dikaji Yang Hadir Cuma Separa Masjid Misalnya Ha Tapi Kalau Tentang Bisnis Misalnya Bisnis Islam Transaksi Ini Itu Dan lain Sebagainya Berjubel Yang Datang Ha Itu Memang Penting Tetapi Sekali Lagi Khotel Iman Azan Allah Jamiyan Jangan Sampai Kemudian Kita Lalai Berbangga Diri Kemudian Mengatakan Akidah Kita Sudah Kuat Pertahanan Kita Sudah Kokoh Lantas Kemudian Nanti Kita Kecelongan Ha Dimana Mana Majlis Ilmu Sekarang Itu Yang Paling Banyak Menghadiri Dan Paling Membangkitkan Gairah Adalah Kaitannya Dengan Pernikahan Ha Kaitannya Dengan Kaitannya Dengan Apa Namanya Suami Suami Teladan Misalnya Ya Kan Itu Yang Hadir Tidak Sebanyak Ketika Membahas Al-Usul Al-Taratha Hitab Tauhid Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Dan Lain Sebagainya Padahal Pokok Dari Semua Urusan Kita Itu Adalah Akidah Lemahnya Akidah Seseorang Itu Akan Membuat Seseorang Mudah Untuk Mengikuti Mudah Untuk Mengikuti Dajjal Wala'iyyaz Willahi Ta'ala Lesop Itu Kami Nasihatkan Untuk Peribadi Kami Pada Bapak Yang Hadir Dalam Masjid Ini Ibu Ibu Ikhwan Akhwad Fillah Maupun Yang Memirsanya Dari Jauh Kami Ingatkan Peribadi Kami Dan Kita Semua Bahwa Jangan Sampai Kemudian Kita Lalai Untuk Tetap Mengkaji Akidah Tetap Mengkaji Tauhid Karena Sumber Seluruh Kekuatan Kita Itu Ada Di Tauhid Dan Sumber Seluruh Kelemahan Kita Itu Ada Pada Lemahnya Ada Pada Lemahnya Tauhid Kita Tidak Kita Ketahui Salah Satu Kitab Yang Sangat Terkenal Yang Ditulis Beliau Menulis Di Dalam Kitab Tauhid Beliau Beliau Mengatakan Bahwa Salah Satu Di Antara Sifat Dan Ciri Sebuah Negeri Yang Mudah Mendapatkan Penjajahan Dari Negeri Negeri Yang Lain Itu Adalah Yang Tauhid Lemah Yang Tauhid Lemah Sampai Sekarang Ini Ucapan Itu Masih Termaktub Dalam Muqaddimah Kitab Tauhid Beliau Oleh Sebab Itu Kita Mengatakan Bahwa Sumber Seluruh Kekuatan Kita Dalam Seluruh Lini Itu Adalah Dalam Tauhid Dan Kemudian Sumber Seluruh Kelemahan Kita Adalah Adanya Dalam Kelemahan Tentang Adanya Dalam Kelemahan Tentang Tauhid Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala Senantiasa Menjadikan Pikiran Kita Menjadikan Hati Kita Perhatian Kita Untuk Tidak Pernah Bergeser Dari Untuk Tidak Pernah Bergeser Dari Tauhid Tentu Saja Ilmu-ilmu Yang lain Juga Sangat Penting Jangan Sampai Kemudian Jangan Sampai Kemudian Kita Menyebelekan Karena Ilmu Bisnis Itu Penting Sampai Umar Ibn Akhtab Pernah Mengatakan Jangan Jangan Pernah Jangan Pernah Ada Orang Yang Berjualan Di Pasar Kami Ini Kecuali Orang Yang Telah Pakih Pakih Dalam Masalah Agama Pakih Dalam Masalah Bisnis Ini Kan Sebuah Peringatan Yang Sangat Keras Dari Beliau Artinya Apa Ilmu Yang Ilmu Tentang Bisnis Ilmu Tentang Muamalah Ilmu Tentang Menjadi Suami Teladan Rumah Tangga Idaman Itu Sangat Penting Tapi Jangan Sampai Kemudian Seluruh Perhatian Kita Terabal Itu Lalu Kemudian Kita Merupakan Kajian Tauhid Kita Meninggalkan Kita Meninggalkan Materi Materi Yang Terkait Dengan Tauhid Kepada Kepada Allahu Tabaraka Allahu Tabaraka Wa Ta'ala Di antara Sifat Dari Kelompok Pengikut Yang Sangat Mudah Mengikuti Dajjal Ini Adalah Orang Orang Yang Silau Terhadap Dunia Tergiur Terhadap Dunia Sebagai Dalam Salah Satu Hadis Yang Tadi Telah Kita Sebutkan Datang Kepada Suatu Kawung Kalau Mau Beriman Hujan Akan Diturunkan Akan Ditumbuhkan Tumbuhan Yang Tidak Beriman Yang Tidak Beriman Dijadikan Miskin Sawah Ladangnya Sawah Ladangnya Kering Tidak Diturunkan Hujan Kepada Mereka Maka Orang Orang Yang Silau Terhadap Dunia Ini Ini Diantara Yang Sangat Mudah Untuk Mengikuti Dijad Ha Oleh Sebab Itu Selalu Kita Sampaikan Bahwa Ukuran Segala Sesuatu Itu Adalah Kebenaran Ukuran Segala Sesuatu Itu Dalil Ukuran Segala Sesuatu Itu Adalah Panduan Yang Datang Dari Contoh Dari Nabi Kita Ini Mohon Maaf Sekali Lagi Bahwa Apa Namanya Kita Yang Hidup Di Masa Sekarang Ini Mohon Maaf Khususnya Kepada Anak Anak Muda Ini Pun Sudah Mulai Bergeser Ini Pun Sudah Mulai Bergeser Yang Tadinya Itu Tujuannya Ibadah Yang Tadinya Itu Tujuannya Ilmu Sekarang Itu Sudah Mulai Bergeser Sedikit 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 Yang Jadi Parameter Itu Kalau Kendaraannya Bagus Misalnya Kalau Orangnya Milih Istri Misalnya Yang Cantik Misalnya Itu Salah Satu Dari Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wala Alayhi Wasallam Akan Tetapi Jangan Sampai Kemudian Pilihan Yang Kedua Itu Kita Jadikan Menjadi Pilihan Yang Pilihan Yang Pertama Sekarang Ini Subhanallah Khususnya Kepada Anak Anak Muda Itu Subhanallah Silau Namanya S1 Misalnya Sudah Sudah Apa Namanya Itu Sudah Pikirannya Itu Yang Penting Kerja Gajinya Gedi Ini Memang Penting Dan Kita Tidak Ingin Dan Kita Tidak Ingin Apa Namanya Kita Tidak Ingin Menelantarkan Para Guru Dan Sebagainya Tetapi Mohon Maaf Sekali Lagi Kalau Ini Sudah Kalau Ini Sudah Mulai Bergeser Sampai Beberapa Puran Yang Lalu Itu Apa Guru Tahfiz Meninggalkan Mengajar Tahfiz Karena Gajinya Hanya Dua Sementara Menjadi Kurir Apa Itu Yang Ngantar Ngantar Barang Itu Apa Itu Gajinya 4 Juta Saya Kirim Kepada Kawan Yang Mengirim Kepada Saya Pak Terkadang Guru Itu Ini Contoh Sederhana Saja Terkadang Guru Kita Itu Juga Tidak 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 Apa Namanya Itu Tidak Tidak Normal Dia Berpikir Dia Mengajar Tahfiz Disiapkan Kendaraan Untuk Transportasinya Selama Jadi Guru Disiapkan Rumah Untuk Untuk Menginap Terkadang Juga Dikasih Makan Bersama Dengan Keluarga Tidak Bayar Listrik Tidak Bayar Uang Sampah Dan Lain Sebagainya Nah Sementara Jadi Apa Itu Yang Namanya Pengantar Barang Itu Kurir Dia Keluar Kesana Harus Punya Motor Sendiri Iya Kan Harus Punya Motor Sendiri Nyewa Rumah Mungkin Satu Juta Udah Habis Dua Juta Bayar Lampu Lima Ratus Udah Jual Lima Ratus Habis Sehari Hari Harus Beli Makanan Sendiri Udah Habis Tiga Juta Belum Tentu Ketika Dia Mengajar Itu Dapat Nabung 500 Rupiah Sedangkan Ketika Dia Guru Tafis Memungkinkan Dia Menabung Satu Juta Hah Ini Yang Terkadang Mohon Maaf Kepada Anak Anak Muda Sekarang Ini Hanya Melihat Ustadznya Sudah Jadi Aja Itu Melihat Ustadznya Sudah Nai Inova Misalnya Sudah Nai Alfat Misalnya Dia Tau Dulu Ketika Dia Kuliah Itu Dia Digaji 100 Rebu 200 Rebu Misalnya Subhanallah Sekarang Ini Anak Anak Muda Kita Sudah Susah Diajak Menderita Sudah Jarang Pengantin Pengantin Baru Sekarang Ini Lurusan Pondo Dan lain Sebagainya Dia Datang Ke Rumah Istri Lagi Hamil Tidak Ada Makan Pagi Tidak Ada Makan Sore Tapi Masih Sempat Senyum Mengapa Karena Suaminya Masih Sempat Solat Subuh Berjamaah Sekarang Ini Tadi Malam Di Restoran Mewah Makannya Memang Betul Dengan Menggunakan Kendaraan Mewah Ke Restoran Itu Tidak Solat Subuh Pilih Mana Kita Pak Jadi Hotel Iman Jangan Sampai Kita Memang Butuh Harta Kita Memang Butuh Ini Butuh Itu Dan Sebagainya Tetapi Kemudian Kita Bergecer Dari Dari Yang Tadinya Para Ustadz Kita Berdakwah Seperti Apa Lalu Kemudian Lalu Kemudian Kita Sekarang Sudah Melihat Lihat Fasilitasnya Apa Oh Yang Undang Saya Blok M Square Jadi Jadi Nah Jadi Jadi Kamar Kamar Laksana Hotel Bintang Lima Misalnya Kalau Mau Dijemput Juga Dijemput Masjidnya Sudah Tidak Kepikir Kita Musallah Yang Undang Kita Terkadang Kita Lebih Duluan Di Sana Daripada Jamaah Terkadang Masjidnya Juga Belum Di PL Dan Lain Sebeginya harus ngajar di sana tidak ada yang menjemput, tidak ada tidak ada yang mengantar pulang juga padahal ustad-ustad kita dulu kita belajar dari diantaranya seorang ustad kita yang kurang lebih satu atau dua bulan lalu meninggal dunia kita belajar dari bagaimana beliau berda'wah itu subhanallah justru ketika itu hati kita masih tenang masih sempat kita tersenyum lebar dengan pasangan kita nah kalau sekarang ini yang menjadi patokan kita itu adalah gajinya berapa dalam sepulang makanya wajar bapak dan jamaah sekali kalau sekarang ini kemudian menyebar di sosmed itu ngajinya luar biasa rajin jenggotnya tebar tapi kedengaran seringkuh misalnya meski mungkin hanya satu yang berbuat seperti itu ribuan yang lain yang masih tetap istikamah tetapi perlu kita ketahui bahwa dengan bergesernya kita dalam nilai-nilai ibadah dan nilai keyakinan diantaranya itulah kemudian yang kemudian menggeser pula kepuasan kita dalam ketaatan kepada ketaatan kepada allahu subhanahu allahu subhanahu wa ta'ala sekarang ini subhanallah bapak dan jamaah sekalian tuntutan islam memang sangat bagus memang sangat istimewa memang sangat modern tetapi sekarang ini orang ngaji itu orang masya Allah orang ngaji itu terkadang hanya melihat jadinya terkadang hanya melihat jadi saya tidak mau ngaji kalau tidak ada asi saya tidak mau ngaji kalau karpetnya tidak kurang dari sekian sinti dan lain sebagainya padahal ustaz-ustaz dulu yang mengajarin dia pernah mengajari sebuah tempat misalnya ya mungkin tidak ada mungkin tidak ada karpet itu memang wajar dan satu tuntutan islam akan tetapi yang menjadi permasalahan kalau timbulnya berbagai permasalahan pula di kalangan kita lantaran nilai hidup kita juga lantaran nilai hidup kita juga nilai hidup kita juga bergeser karena silau terhadap karena silau terhadap dunia nah ikhutal iman a'azanullahu jamian ya disampingnya itu sangat juga kita ingin tidak kita inginkan kalau ada seorang pemimpin keluarga lalu kemudian menyianyikan orang yang diayominya orang yang menjadi tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab kita dunia dan akhirat tidak boleh kita sia-siakan bahkan nabi salawatullahi wa salamu alaih sampai mengatakan yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik terhadap perempu perempuan terhadap terhadap keluarganya dan dan lain sebagainya tetapi ikhutal iman a'azanullahu jamian jangan sampai kemudian terkadang karena terkadang kita lupa terkadang kita lupa bahwa mengikuti yang viral saja mengikuti yang apa namanya yang yang kebanyakan orang saja terkadang itu membawa membawa kita kepada tergelinciran ikhutal iman a'azanullahu jamian sehingga yang demikian itu pula terkadang menggeser pula kita sehingga para suami orang-orang yang bekerja terkadang terjerumus kepada hal yang haram diantaranya karena tuntuk diantaranya karena tuntutan ingin seperti pulang yang hidupnya mungkin dalam tanda kutip enak semuanya bahagia dan dan seterusnya ikhutal iman a'azanullahu jamian diantara sifat-sifat para pengikut dajjal itu adalah orang-orang yang sombong orang-orang sombong orang-orang sombong diantaranya orang yang sombong terhadap ilmunya orang yang sombong terhadap keyakinannya di dalam hadisnya Nabi salawatullahi wassalamu alaih nanti ketika kalian mengetahui ada dajjal usahakan menghindar usahakan menghindar dan jauhi dajjal itu lalu kemudian ada diantara umat manusia yang sombong dengan ilmu yang dimiliki sombong dengan kekuatan akidahnya kemudian saya ini kan berilmu saya kini kan akidahnya kuat dan lain sebagainya enggak mengapa kita melihat dajjal dan lain sebagainya ini diantara yang menyebabkan seorang itu kemudian menjadi pengikut dajjal karena kesombongan sombong karena ilmu merasa sombong karena keyakinan sombong karena harta sombong karena kekuasaan sombong karena pengaruh dan berbagai macam kesombongan kesombongan yang lainnya itu yang menyebabkan seseorang itu akan akan mudah digelincirkan oleh oleh dajjal baik khutal iman azanallahu jamian bahwa kita ketahui ada kisah di dalam al-quran yang sering kita dengarkan yaitu kisahnya kisahnya karun ketika dia dibenamkan ke dalam ke dalam bumi namun kemudian yang ngetrend sampai dengan sekarang ini sampai dengan sekarang ini biasanya yang sering menarik perhatian adalah hartanya hartanya karun betul pak ya kan jarang kita sebut pembenamannya karun padahal itu yang diperingatkan oleh allahu subhanahu wa ta'ala di dalam al-quran ketika keluar karun itu kemudian memamerkan hartanya memamerkan perhiasannya lalu kemudian orang-orang mengatakan silahkan lihat kisahnya di dalam al-quran seandainya kami diberikan seperti apa yang diberikan kepada karun ketika dia sudah dibenamkan baru kemudian mereka mengatakan aduhai celakanya orang-orang kami bersyukur kepada Allah dimana kami tidak memiliki seperti apa yang dimiliki oleh karun karena hartanya kemudian dia dibenam dia dibenamkan ke dalam bumi dan ini diantara pembahasan yang disebutkan oleh Yusuf Abdillah bin Wabil Yusuf Al-Wabil di dalam kitabnya syaratus sah ketika membahas salah satu diantara tanda-tanda besar dekatnya kiamat yaitu khaspun bil masyrik wah khaspun bijazirat il arah wah khaspun bil maghrib pembenaman di timur pembenaman di barat dan juga pembenaman di jazir arah itu diantara yang yang beliau ingatkan bahwa kata khaspun ini dulu pun sudah pernah digunakan ketika menyebutkan kisah terkait dengan karun la'anatullahi ta'ala la'anatullahi ta'ala alaih ya khutal iman a'zan allahu jamian jadi sekali lagi diantara yang menyebabkan orang-orang itu mudah mengikuti dajjal adalah karena kesombongan sombong karena hartanya sombong karena pengaruhnya sombong karena ilmunya sombong karena karena keyakinannya yang merasa sudah kuat keyakinannya dan lain sebagainya sehingga kemudian kemudian ia terpengaruh dengan godaan-godaan yang dibawakan oleh dajjal ikhota liman azan allahu jamian itu kurang lebih yang bisa kita sampaikan kaitannya dengan sifat-sifat para pengikut dajjal itu orang-orang yang yahudi orang kafir secara umum secara khusus orang yahudi dan kemudian orang yang tashabuh kepada mereka para pelaku maasiat orang-orang yang lemah akidahnya lemah imannya orang-orang yang silau terhadap dunia orang-orang yang bodoh orang-orang yang tidak kuat ilmunya orang-orang sombong dan juga secara umum para pelaku para pelaku maasiat nah ikhota liman azan allahu jamian yang kita sebutkan sebagai penutup dari pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini adalah apa yang harus kita lakukan untuk menghindarkan diri kita dari dari apa namanya godaan ataupun pengaruh dajjal yang pertama agar kita terhindar dari dajjal memegang teguh agama islam memegang teguh agama agama islam dan tadi dari apa yang kita sampaikan itu sudah tersirat di dalamnya bahwa yang selamat dari dajjal adalah yang ilmunya memadai yang ilmunya cukup yang akidah dan keyakinannya bisa membentenginya dari pengaruh dajjal kemudian yang kedua memohon perlindungan dari fitnah dajjal ini diantaranya ini diantaranya dalam hampir setiap sholat ini kita baca Allahumma inni a'udhubika min athabil qabr wa'udhubika min fitnati al-masih ad-dajjal atau dalam riwayat yang lain Allahumma inni a'udhubika min athabi jahannam wa min athabil qabr wa min fitnati al-mahya wa min syari fitnati al-masih ad-masih ad-dajjal karena kita ketahui bahwa kata Nabi SAW dalam sebuah sabdanya tidak ada seorang pun Nabi yang diutus oleh Allahumma subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi ini melainkan ia memperingatkan dari bahaya atau besarnya fitnah al-masih ad-dajjal maka diupayakan doa ini kita baca di dalam sholat kita khususnya di tajahut akhir dan juga dalam segala hal senantiasa kita membacanya kapan dan dimanapun kita sempat untuk membacanya itu yang kedua yang ketiga adalah mengapal beberapa ayat dari surat al-kahfi beberapa ayat itu ada sebagian perbedaan riwayat mengatakan 10 pertama ada juga yang mengatakan 10 terakhir ada juga yang mengatakan 10 terakhir mudah-mudahan yang termasyur itu adalah 10 10 pertama ya meskipun secara umum sunnah hukumnya dibaca secara utuh pada saat hari Jum hari Jumat kemudian diantaranya adalah berlari dan menjauhi dajjal berlari dan menjauhi dan dajjal jadi ketika mendengarkan informasi tentang dajjal jangan justru jangan justru mendekat yang disunahkan adalah menjauh yang disunahkan adalah menjauh sebagaimana tadi telah kita sebutkan nanti akan ada orang yang mengandalkan ilmunya mengandalkan keyakinannya lalu kemudian apa namanya berupaya mendekati dajjal dan kemudian terbawa dan terpengaruh dengan dengan dajjal na'udhu bilahi min dhali kemudian selain itu diantara upaya kita untuk menjauhkan diri dari dajjal adalah menetap atau tinggal di makkah ataupun madi tinggal di makkah ataupun madinah meskipun ini mungkin sangat sulit diantaranya berbahagialah kita berbahagialah kita yang punya putra-putri atau punya keluarga yang bekerja di makkah dan makkah dan madinah kalau perlu kalau perlu suruh tidak usah pulang ya kan kalau perlu upayakan agar kita juga ikut ke sana karena salah satu cara untuk menghindarkan diri kita dari dajjal adalah adalah seperti itu ya bagaimanapun caranya yang penting kita mampu apakah dengan pertama kunjungan ke sana lalu kemudian minta ilqamah dan seterusnya kita mampu lakukan diantaranya kalau ada yang meninggal di sana udah kuburin di sana jamaah jamaah haji misalnya jamaah umrah jamaah umrah meskipun tidak secara khusus dalil menuju ke sana bahwa orang yang mati di sana orang yang tinggal di sana dan menetap di sana meninggal di sana dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan terjaga dari dajjal kemudian diantaranya jamaah sekalian yang dibeliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan kita terhindar dari dajjal adalah hendaknya kita mengetahui sifat-sifat dajjal hendaknya kita mengetahui sifat-sifat dari sifat-sifat dari dajjal dan tadi sudah kita sebutkan sifat fisik dan juga diantaranya sifat-sifat yang ia lakukan ketika keluar dari keluar ke apa namanya ke masyarakat dajjal tersebut sudah kita sebutkan sifat fisiknya dan juga apa yang apa yang dilakukannya maka oleh sebab itu di salah satu tempat saya pernah ditanya ustad untuk apa ini belajar tanda-tanda kiamat salah satu diantaranya belajar tanda-tanda kiamat salah satu diantara yang kita kaji adalah kita mengetahui sifat-sifat dajjal agar kita menghindar darinya selain itu untuk apa kita selalu mengkaji ini untuk mengingatkan kita kepada mati untuk mengingatkan kita kepada kepada mati selain itu kalau kita tidak mengkaji sekarang yang seperti ini nanti akan putus generasi ini atas putus ilmu atau putus ilmu kalau sekarang kita mengkaji nanti beberapa puluh tahun yang akan datang kemudian tidak dikaji dengan benar maka bagian dari mengapa kita harus mengkaji mengapa belajar adalah agar ilmu itu tetap tersambung sampai kepada generasi-generasi generasi-generasi yang akan datang selain itu yang namanya ilmu di dalam islam yang namanya ilmu di dalam islam itu kewajiban kita adalah senantiasa untuk mempelajari dan mengkajinya selamat menikmati